Jumat malam Sekjen PSS Hiratutisa selesai jalani pemeriksaan pertama oleh penyidik Satgas Anti-Mafia Bola di Gedung Ombudsman RI. Dalam pemeriksaan yang berlangsung hampir 5 jam, pemeriksaan akan dilanjutkan minggu depan Jumat 4 Januari 2009 karena dari 40 pertanyaan yang disiapkan, baru 23 pertanyaan yang diajukan. Jadi tadi sudah dilaparkan 23 pertanyaan terkait mekanisme pesesi, terkait komitmen dari kesempatan pesesi dan kami inginnya sangat berterima kasih dan mengapresiasi yang segini inginnya kepada polisian SRI akan kerja sama ini, ini yang memang PSSI itu menunggu karena memang kami tidak bisa sendirian dalam kalung menegakkan sportivitas di olah karya dan itu hal-hal lain terkait sinkronisasi PSSI Polri di dunia. Sebelumnya penyidik Satgas Anti-Mafia Bola PSSI telah memeriksa Ketua Komdis PSSI Asep Edwin dan Kepala Biro Hukum Kemenpora Sanusi Jumat Pagi. Selain itu, manajer Madura FC, Januar Herwanto dan pelatih Madura FC Salahudin juga diperiksa di Maporesu Meneb, Jawa Timur selama 2 hari. Sebelumnya Januar Herwanto ungkap upaya pengaturan skor yang dilakukan Hidayat salah seorang ex-Sko PSSI yang akhirnya mengajukan pengunduran diri. Menurut Satgas Anti-Mafia Bola, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus pengaturan skor di Liga 2 PSSI tersebut. Dari hasil penyidikan ini, apakah memungkinkan ada tersangka baru? Ya, kita prosesnya ke arah sana, tapi sekarang kita masih dalam kumpulan barang. Ini ada berapa saksi yang dipriksan? Di sini ada beberapa saksi yang dipriksan. Ada berapa? Bisa disebutkan? Ada tiga orang. Dari pihak apa ini? Dari rekan-rekan di Menteri MC. Jumat siang, anggota komisi disiplin PSSI Dwi Irianto yang kerap disapam Bah Putih ditangkap di Yogyakarta. Yang ditangkap karena disangka terlibat dalam pengaturan skor sepak bola. Bah Putih jadi tersangka keempat, yang diametkan Satgas Anti-Mafia Bola setelah sebelumnya Jorineng, serta Prianto dan Anik Yuni Arti Kasari lebih dulu ditangkap. Anggota komisi eksekutif PSSI Gusti Randa mendukung langkah yang dilakukan Satgas Anti-Mafia Bola untuk mengusut mafia pengaturan skor. Nah silahkan kepolisian menuntaskan persoalan itu dan bila mana PSSI dibutuhkan untuk melakukan sinergi itu saya kira bagus sekali. Supaya ketahuan mana ranah hukum pidana gitu mana ranah sepak bolanya duduk bareng lah gitu kira-kira duduk bareng. Apakah dengan kepolisian, apakah dengan perwakilan FIFA gitu. Gunanya apa? Supaya kita bisa menuntaskan akar masalahnya. Sejak di bentuk 21 Desember lalu, Satgas Anti-Mafia Bola telah periksa beberapa saksi. Termasuk Ketua Umum Bopi Richard Sambera dan Seksien Bopi Andres Marbun minggu lalu. Satgas juga membutuhkan nomor pusat pengaduan bagi masyarakat yang mempunyai bukti mengenai mafia sepak bola di nomor 0813-8700-3310. Satgas Anti-Mafia Bola akan menjamin kerahasiaan dan memberikan perlindungan pada pemberi informasi. Tim Liputan melaporkan.